Alam talo Satu orang Tidak kau perhatikan Untuk kau ambil pelajaran Kepada orang Orang yang keluar Dari negeri mereka Bani Israel dulu Bani Israel Wahum Wawulha Dalam keadaan Mereka ulu Ribuah Hazarul maut Karena takut Mati Kalau imu kasir Merintek hadis asal-asal Tentang to'un Hazarul mauti Minat to'un Jadi yang kabur Karena takut mati disini Dari to' Apa yang Allah Perbuat terhadap Bani Israel Yang kabur Dari kampung Halaman Karena takut mati Dari to'un Allah berfirman Mutu Matilah kalian Kalau imu kasir Matilah kalian Artinya Yang bisa Mematikan itu Aku Bukan to' Kampung Suma Kemudian Ahiyahu Allah menghidupkan Mereka lagi Masalah kisahnya Dihidupkan oleh Suhaib Lah penting Kok ini hidup lagi Jadi yang ribu Yang ribuan Kabur dari negeri Dari kampung Halaman mereka Karena takut mati Dari to'un Itu dimatikan Allah di jalan Kalau dihidupkan lagi Untuk ambil pelajaran Yang bisa mematikan Adalah Aku Bukan Allah Jadi yang dilarang Itu adalah Kabur Dari yang jelas-jelas Daerahnya Kabur Jadi keluar yang luar Gak masalah Nanti saya baca Jadi gak boleh Kabur karena takut Mati Yang masalah ini Boleh gak takut mati Ya boleh Kalau gak takut mati Gila Saya nyabra Gak oleh-oleh Karena paja saya stress Umpama saya nyabrang Saya nyabrang Saudara Biar saya nyabrang Kalau gini Sudah Bawa saya ke rumah Tolong saya dirawat ya Paham? Dada waras Siapa yang gak tersiap mati? Artinya Gara-gara kita takut Itu kita bisa takut Siksa Allah Mana bagiannya? Fakhinah Wakhinah Azah Dan Bannah Nyambung? Jadi takut itu Fitur 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 Bawaan Tapi takut mati Yang menyebabkan kita Melakukan sesuatu Yang tidak syari'i Berlebihan Itu yang namanya Kesalahan Disebabkan merasa Takut Jadi boleh Takut mati Tapi Kalau takut mati Padahal ada sunahnya Jangan kabur Berarti kabur Karena takut mati Itu gak nyuna' Kalau Kalau orang berperang Ada gak yang bilang Oh aku disini Boi Kanahan Boi Kan Sayang Dia tetap mengelang Kayak orang Papua dulu Pas lagi perang Hantar suku kan Ternyata gitu Cara menghindar Panah ya Jalannya harus gini Oh gitu Wah Oh gitu Belajar juga Berarti dia Memikirkan Jalan mati Mati Tapi kan dia tetap berjalan Bukankah Menggantung Nah ini kalau Belum takut mati Boleh gak Boleh Tapi bukan Takut mati Melanggar Sunnah Sekarang Saya teruskan Dengan hadis Sini juga ada Satu lagi Langan dua Mungkin ada yang Kalau pakai Redaksi Aisyah Enggak usah kita Anggol Dianggol Belakangnya Cuma satu aja Pernah Dengar hadis ini Potongannya Tidak ada Penularan Kalau redaksi Yang pendek Aisyah Langsung 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 Disambung dengan Fafiru Minal majudumi Fafiru Minal majudumi Firuka Minar asadi Kafiruka Minar asadi Larilah Baru Nabi bilang Tidak ada Penularan Eh Ibad-Ibad Nabi bilang Namun demikian Larilah Kalian dari Orang kena Penyakit Gustaf Sebagaimana Kalian lari Dari Sina Ini tema Khusus Ada halaman Ada fikir Yang saya baca Saya baca Harpian bisa Harpian Langsung Saya pakai Tema Apa Hukumnya Berinteraksi Dengan Majudumi Majudumi Orang Kena Khusus Mahudmul Mu'amal Apa Hukum Interaksi Dengan Orang kena Gustaf Saya Rikas Nanti Saya Baca Yang Pertama Pendapat Omar Diikuti Sekelompok Sohabat Dipegang Oleh Isa Bindinar Dari Pengikut Malikiyah Pendapat Pertama Dipegang Umar Dipegang Diikuti Sebagian Sohabat Diikuti Salah Satu Pengikut Mazhab Imam Malik Namanya Isa Dindina Pendapat Pertama Yang itu Dia Mengatakan Perintah Lari Dari Orang Kena Penyakit Kusta Firro Minal Majedum Firroka Minal Asadi Mansur Mansur Jadi Bagi Umar Bagi Umar Menjauhi Orang Kena Penyakit Kusta Mansur Kenapa Karena Nabi Pernah Makan Bersama Orang Yang Kenapa Penyakit Kusta Pernah Nabi Anda Nabi Mudah Besar Akala Makan Ma'ah Beserta Majedum Kena Juzah Tidak Selesai Tidak 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 Gara Gara Nabi Ketahuan Umar Makan Bersama Orang Kena Penyakit Kusta Umar Langsung Menganggap Perintah Menjauh Dari Orang Kena Penyakit Kusta Terhapus Loh Saya Sedang Memamparkan Fikih Tempo Dulu Kenapa Guru Saya Tidak Seles Tidak Seles Buku Kenapa Orang Guru Sudah Pinter Ilmu Sudah Ada Gitu Kata Guru Saya Kenapa Tidak Banyak Nulis Buku Kata Guru Saya Ilmu Sudah Luka Orang Guru Sudah Alim Alim Tidak Butuh Saya Bagi Kenapa Nabi Mengarangkan Biasanya Banyak Hadis Larangan Nabi Nabi Mengerjakan Sehingga Saya Al-Badi Menulis Buku Namanya Tanah Kudot Jadi Semua Hadis Yang Dianggap Berkentangan Ada Dalam Tanah Kudot Nah Kita Mendapatkan Dua Hadis Hadis Pertama Nabi Nyuruh Mengindah Hadis Kedua Eh Nabi Makan Badal Itulah Mudah Nah Sekarang Ada Yang Memajukan Ini Nabi Nyuruh Mengindah Nabi Makan Badal Itu Ada Kaedah Mengambilnya Kalau Kaedah Yang Mudah Seperti Sementara Alim Itu Diambil Oleh Nawa 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 Zushur Biko Iman Wal Afdol Luka Idan Priyat Soli Boleh Minum Sambil Beli Abdul Duduk Baru Kata Inu Hajar Dibiar 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 Maksudnya Inu Hajar Yang Sohe Adalah Pendapat Kebanyakan Artinya Tegas Kita Kembali Kepada Pendapat Yang Sohe Ini Tidak Ada Nasr Jangan Lupa Belum Selesai Ini Fikir Jangan Yang Ada Baya Dibujam Membailan Hadis Zaidi Tetapi Wajib Menggabung Dua Hadis